Puluhan calon jemaah Umrah yang menggunakan jasa Abu Tur melampiaskan kekesalan mereka setelah mengetahui kantor Biro Travel nakal tersebut telah tutup. Mereka sangat kecewa karena gagal berangkat Umrah, meski telah menyetor sejumlah dana, bahkan menambahkan setoran sesuai yang diminta oknum pengelola Biro Travel. Kami cuma meminta hak kami. Kalaupun memang kami berangkat, ya kami meminta kejelasan, kawan berangkat. Kalaupun memang batal, kami minta hak kami untuk kembali. Kalaupun memang tidak ada etika baik dari Abu Tur, terpaksa kami mengadu ke pihak yang berwajib. Tercatat untuk bulan Januari, lebih dari 1.500 calon jemaah terancam gagal berangkat. Ironisnya, dari catatan Kemenak Sumsel, Abu Tur tidak mengantongi izin operasi alias ilegal. Menyikapi hal ini, puluhan advokat muslim Sumatera Selatan yang tergabung dalam rumah hukum siap mendamingi korban memperjuangkan haknya. Apabila pada jadwalnya tidak diberangkatkan, bagi seluruh masyarakat yang merasa dirugikan, kami dari advokat muslim yang tergabung dalam rumah hukum siap mendampingi dan siap membawa perkara ini pada proses hukum. Tak berhenti di situ, puluhan korban Abu Tur Travel melapor ke SPKT Polda Sumsel. Hingga saat ini, 21 calon jemaah telah melapor dengan membawa berkas yang lengkap sebagai bukti. Salah satunya soal permintaan biaya tambahan berkisar 15 hingga 18 juta rupiah per calon jemaah, bila ingin segera diberangkatkan. Namun nyatanya nasib mereka tetap tidak jelas. Menanggapi hal ini, jajaran Polda Sumsel berjanji akan segera menirakkan juti kasus ini. Sementara di Bones, Sulawesi Selatan, diwakili dua calon jemaah korban penipuan melapor ke polisi. Mereka menuntut kejelasan nasib, terlebih para calon jemaah telah menyetorkan dana yang tak sedikit untuk bisa berangkat umroh. Namun hingga melewati jadwal yang ditetapkan Travel Abu Tur, mereka tak juga diberangkatkan. Hingga saat ini, polisi telah menerima 20 aduan terkait penipuan Biro Travel Abu Tur. Belum ada keterangan resmi dari pihak Abu Tur, terkait dengan batal berangkatnya para calon jemaah umroh. Namun kantor Abu Tur yang ada di jalan Kakak Tua Makassar masih beroperasi. Ardiansya Nugraha, Nasruddin Zailani, melaporkan untuk NET.